Intro Kita pulang yuk Ya mendung lagi, mendung lagi Kenapa ya Besti, setiap kita mau pulang pasti hujan turun Tidak boleh seperti itu Hujan itu rahmat dari Allah Kamu tahu enggak hujan turun dari mana? Dari langit lah Bukan itu, maksudku proses turunnya hujan itu bagaimana? Kamu tahu enggak? Tahu, tahu Aku dulu pernah dikasih tahu sama usah zaku Masih ingat berhati ya? Seperti apa ya? Aduh aku lupa-lupa ingat Tahu enggak, proses turunnya hujan itu ada di Al-Quran loh Sudah diterangkan sama Allah Mau tahu seperti apa? Biar kamu ingat Kita simak penjelasan persetandaan yang berikut ini ya Aku mau tahu Aku mau tahu Jazakilah khoyr, us-ica dan us-alif atas perannya tadi Soli-solihah level 1 sampai level 6 Bagaimana perasaan kalian ketika turun hujan? Apakah kalian sedih? Atau senang? Atau sebel? Bagaimana perasaan kalian? Terutama ketika kalian sudah mau pulang sekolah tuh Sudah bawa tas di pundak kalian Sudah pakai sepatu Bersiap mau pulang Tiba-tiba hujan deras sekali Tidak jadi pulang ya? Nah, kali ini Us-anur akan membahas tentang fenomena hujan Hujan itu suatu kejadian yang luar biasa sekali loh Pengen tahu enggak apa sih luar biasanya? Yuk, simak video ustadah berikut ini Soli-solihah level 1 sampai level 6 Lensa Al-Quran kali ini akan membahas tentang fenomena hujan Fenomena bagaimana terjajinya hujan di muka bumi ini Simak baik-baik ya Hujan disebut dalam Al-Quran dengan kata ma'un Ma'un artinya air hujan Dinget-dinget ya Tahukah kalian? Kata ma'un disebut sebanyak 36 kali dalam Al-Quran loh Luar biasa kan? Hari ini Us-anur akan membahas satu surat saja ya Di surat Al-A'raf ayat 57 Us-baca dulu ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Oha'udhu billahi minash shaytanir rajim Yang artinya dan dialah yang menyiapkan angin sebagai pembawa berita gembira Sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung Kami halau ke suatu daerah yang tandus Lalu kami turunkan hujan di daerah itu Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Nah ini ayat yang menunjukkan tentang proses terjadinya hujan ya Soli-solihah Lalu bagaimana ya proses terjadinya hujan Nah sekarang coba semuanya dilihat gambar ini ya Ada angka-angkanya tuh Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Itu merupakan urutan terjadinya hujan Yang pertama air di lautan itu terkena sinar matahari Akhirnya air laut itu menguap Menguap membentuk awan Lalu awan diterbangkan oleh angin ke berbagai penjuru dunia Atas izin Allah Lalu ketika awan sudah sampai di suatu daerah Dan Allah perintahkan untuk turun hujan Maka jadilah hujan yang kita nikmatin sampai sekarang ini Nah nanti hujan itu Air hujannya itu ada yang meresap ke bumi Dan ada yang mengalir kembali ke laut Air hujan yang meresap ke bumi Dapat kita temukan berupa sumur-sumur Mata air yang dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang Sedangkan air hujan yang mengalir ke laut itu Akan mengalir melalui sungai-sungai kecil Yang nanti akan kembali ke laut Lalu apa sih manfaat air hujan yang meresap ke bumi Taukah kalian Air hujan yang meresap ke bumi itu Akan menjadi mata air dan sumber air Disini usada akan membahas 5 manfaat saja ya Sebenarnya banyak manfaatnya Tapi usada bahas 5 saja Yang pertama air hujan tadi bisa kita gunakan untuk minum Kita minum itu dari air hujan loh Air hujan yang menjadi sumur-sumur atau mata air Yang dapat kita nikmati sampai sekarang Lalu yang kedua air hujan itu bisa kita gunakan untuk berwuduh Lalu yang ketiga air hujan itu sangat baik sekali untuk tanaman Karena air hujan itu mengandung nitrogen Dan yang keempat air hujan itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi manusia Karena dengan air hujan tadi yang menjadi sumber air Menjadi mata air itu manusia olah menjadi air kemasan Yang sekarang sudah berada di pasaran ya Ada lem mineral, ada aqua, dan lain sebagainya Dan yang terakhir air hujan itu sangat bermanfaat sekali untuk bumi loh Untuk membersihkan polusi yang ada di bumi kita Lalu apa yang kita lakukan ketika hujan? Ada dua hal ya Yang pertama kita berdoa Ya ketika hujan turun kita berdoa Bagaimana doanya? Masih ingat kan? Allahumma suyiman nafi'an Ya Allah semoga hujan ini membawa manfaat Lalu yang kedua bersyukur Dengan mengucap Alhamdulillah Cukup sekian dari Ustada Semoga bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!